ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel sydney brothers melanjutkan dari video yang pertama sobat semuanya kali ini kita akan mencoba membagikan bagaimana cara membuat hotspot wifi plus piling plus voucher dengan cara yang mudah tanpa mikrotik jadi kita coba nanti membuat hotspot dengan piling dan voucher dengan mudah dan tanpa mikrotik di video yang nomor 2 ini kita akan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat hotspot bv plus piling dan tanpa mikrotik yang pertama sobat semuanya langsung saja yang kita butuhkan yang pertama adalah sebuah pc atau komputer ya diusahakan komputer nanti sobat semuanya yang apa namanya punya dua land card seperti ini nah punya dua bukan dua land card nya punya dua lubang land seperti ini nanti yang satunya kita gunakan untuk sumber akses internetnya dan yang lainnya kita gunakan untuk share akses point disini bisa kan ada dua lubang land seperti ini kalaupun misalkan sobat semuanya komuternya hanya ada satu land tinggal nambah satu langkat yang seperti ini yang lubangnya hanya satu ya berikutnya selain yang pertama PC dengan dua lubang land lubang untuk koneksi internet seperti itu yang kedua adalah koneksi internet tentunya sobat semuanya harus punya koneksi internet koneksi internet yang nanti akan di-share lewat wifi lewat routernya nah senternya bisa macem-macem bisa dari Indie Home bisa dari Fastnet atau mungkin dari yang lain pokoknya ada koneksi internet selanjutnya adalah kita harus punya router atau aplikasi atau apa namanya modem yang nanti kita akan untuk membagi atau memancarkan wifi kita sebagi semuanya nanti kita akan setting pulang setelah kita akan coba bagi pulang bagaimana caranya setting modem ADSL supaya bisa jadi router atau supaya bisa jadi akses point supaya bisa memancarkan wifi untuk hotspot kita nanti dan akses point nanti juga macam-macam ya di pasaran banyak modal nya ya pokoknya nanti kita coba setting modem ADSL seperti itu kita ubah jadi akses point nah kemudian yang berikutnya adalah aplikasi wifi hotspot yang nanti akan kita coba bagikan gratis ya hanya akan saya pasang di deskripsi video ini itu di video yang nomor dua ini adalah alat-alat atau persiapan apa yang kita siapkan untuk bisa membuat wifi output dengan mudah tanpa mikrotik ya pertama harus ada harus ada pc dengan dua line card ya kemudian ada koneksi internet kemudian ada modem yang kita gunakan sebagai akses point dan juga aplikasinya silahkan diunduh di link di deskripsi video ini tapi jangan lupa klik like atau mungkin dislike klik subscribe nya dan juga jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain terima kasih telah menyemak video ini sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya kita akan mengeting sebuah modem modem ADSL seperti ini kita setting supaya bisa jadi pemancar wifi kita supaya bisa jadi akses point yang nanti kita beri billing kita beri kita beri billing supaya bisa nyetak voucher untuk hotspot kita nah simak video berikutnya coba ditunggu video berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan sekali lagi klik subscribe nya supaya tambah semangat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati